Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 istinggah, etika atau adab istinggah, yaitu buang air, adab buang air. Saya enggak tahu kenapa kok diterjemahkan buang air, saya enggak tahu, ceritanya gimana, buang air, buang air besar, buang air kecil, padahal yang kalau besar kan bukan cuma air, buang air, buang air kecil, buang air besar, tapi disini maksudnya adalah berarti BAB, karena istinggah, dihukungi dengan yang buang air besar. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab istinggah dan masuk ke area untuk buang air, besar maupun kecil, maka sebagiannya, sebesarnya maksudnya, itu dipahami di kalangan parofofaha, hukumnya adalah nadab, namanya nadab ya sunnah, artinya tidak sampai wajib, ini yang perlu dipahami, jadi adab istinggah itu tingkatannya tidak diwajibkan, tapi apa, nadab, dianjurkan, diharapkan, disunahkan. Waya ma'lumatul meneh sunnah kal gu'di til madhabi, contohnya apa, contohnya adab pertama adalah andahnya menjauh dari tempat orang lalu lalang, orang lalu lewat. Iza arot al hajar, kalau dia ingin, duang hajar. Ini kita paham ya, tentu maksudnya apa? Kalau di tempat, shohro di tempat, terbuka. Di tempat umum yang simpatnya terbuka. Ya maklum di zaman itu ya, tempat itu ya terbuka karena pandang pasir, yang sangat luas, nyaris tanpa pemohonan. Kalau ada, jarang-jarang. Sehingga, sejauh mata pandang ya, tanda kutip, ya ketahuan kalau tidak sengaja untuk menyembunyikan diri. Atau yang kedua, terkir kalam alihah. Misalnya, tidak bicara ketika buang hajar. Ini saya lihat di, saya dengar bahwa, kalau di pandara atau di mana itu, di Urinoir ataupun di itu, jambat masih banyak yang ngobrol dengan temennya. Ngobrol dengan temennya atau mungkin di telepon bahkan ya, suaranya. Ini termasuk di antara adab. Tapi memang tidak sampai diharamkan, cuman adabnya ya jangan bicara. Wannayi an istinja'i bil yamin. Termasuk ketika membersihkan surai istinja, itu larangan untuk menggunakan tangan kanan. Itu juga adab, tidak sampai haram ya. Artinya pemakruh kalau kita pakai tangan. Maksudnya dalam bodoh normal ya, kondisi normal. Maksudnya apa ya kalau misalnya, mohon maaf misalnya tangan dia hanya kanan, ya itu beda nanti masalahnya. Diberikan dispensasi kalau tidak. Dan supaya tidak menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya. Ini juga sebabnya apa? Anjuran, tidak sampai wajib. Gimana kalau ternyata menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya? Ya tidak berlusa. Hanya secara adab, itu kurang baik. Dan juga yang lainnya, yang itu bisa kita baca dalam hati Nabi SAW. Ini diantara adab-adab yang disepakati. Ada bumi yang biasanya diperselesaikan cuma satu saja. Yaitu apa tentang? Istiqbal Qiblah Lil Go'id. Gwal Bauni. Wastidbaruha. Yang diperselesaikan itu adalah gimana hukumnya kalau waktu buang air itu menghadap atau membelakangi Qiblah. Baik itu PAP maupun PAK. Baik Go'id maupun Baun. Baik itu, buang air besar atau buang air kecil. Itu yang menjadi perpencangan di kalangan ulama. Apakah boleh, apakah tidak ketika BAP-BAP itu menghadap atau membelakangi Qiblah. Ini ada tiga pendapatan. Abab ini. Yang pertama, Inna hu laijuzu ayyuntus takbar Qiblah. Li Go'idin wa lafuhlin asla. Yang pertama itu, yang melarang. Dilarang, atau tidak bumi, menghadap atau membelakangi Qiblah saat PAP maupun PAK. Ini, kalau disebut, ini ada sejak zaman keemasan Islam sudah ada Pak. Tidak BAP. Makanya kalau kita pernah dengar kajian, tiba-tiba langsung memfonis. Tidak bumi. Dan itu berdasarkan penelitian. Tidak gitulah. Ini sudah lama. Ini sudah sejak abad ketiga Hijriah sudah. Sudah muncul. Ikhtilab BAP ini. Jadi ini salah satu pendapat saja. Jangan bilang itu yang. yang benar adalah benar-benar menghadap Qiblah secara mutlak. Atau membelakangi. Itu adalah pendapat pertama. Jangan kita bilang itu yang benar. Tapi pendapat pertama sebenarnya. Di tempat manapun. Maksudnya dimanapun. Mau diterbuka, tertutup, di tanah lapang, mau di bangunan, apa itu. Itu tetap layajuz. Ini pendapat pertama. Mendapat kedua. Bekulun. Mendapat kedua kebalikannya. Boleh secara mutlak. Mau di tempat tertutup. Mau di tempat terbuka. Menghadap naik iblatuh. Tidak masalah. Boleh-boleh saja. Nah yang ketiga. Itu adalah. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang berusaha menggabungkan. Tempat pertama. Yang ketiga itu apa. Yang ketiga. Boleh. Apabila di tempat yang tertutup. Bangunan, kaya kita mungkin di toilet, di kamar mandi. Itu boleh. Dan tidak boleh kalau di tempat terbuka. Arti yang terbuka itu. Orang mudah untuk melihat. Oh dia sedang BAB. Oh dia sedang BAK. Berarti enggak tertutup. Itu yang bila. Itu tiga pendapat itu Dan pendapat ini abadi Sampai kapanpun Ya tiga ini akan terus ada Karena kalau ditanya boleh gak boleh itu biasanya cuma tiga Jangan pakai teori Hukum manapun kalau ditanya boleh apa enggak Itu mesti apa maksimal apa Tiga saja boleh Tidak boleh atau boleh Dengan catatan begini 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 begitu saja Nah kita ini Jangan sampai maksa Enggak itu enggak Pokoknya dari tiga itu yang Bener adalah Tidak boleh Yang lainnya salah Ini namanya gunung Namanya berlebihan di dalam Di dalam Beragama Gak begitu Karena kita yakin yang pertama itu Tapi jangan kita bilang yang kedua ketiga itu salah Jangan begitu Sebagaimana kalau yang ketiga gak bisa kita Kata yang pertama ketiga itu salah Tidak gitu Tampak lagi sampai Gak sesuai sunnah Ini tampak kejauhan Kejauhan Yang sesuai sunnah adalah Yang tidak boleh selam mutlak Karena dasarnya Ini 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 Yang lainnya itu gak sunnah Wah ini sudah Perlebihan Perlebihan Kita buktikan bahwa itu Perlebihan Kenapa Kenapa beda pendapat Itu karena adanya Dua buah hadis Yang sama-sama Sohih Dua buah hadis Yang sama Sohih Jadi tiga pendapatan itu Tidak boleh selamutlak Boleh selamutlak Boleh untuk begini Tidak boleh untuk begini Itu ketiga pendapat itu Sumbernya adalah Dua buah hadis Sohih Tentang Bapak ini Jadi sohih yang pertama Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori Dia katakan Bahwa Nabi Yusra'i salam bersabda Ida ataitumulho Walah tas takbil kiblata Walah tas takbilun Walah kin syarriku Awgur ribuku Ini adis Sohih Ini itu apa Apabila kalian itu Tuang air besar Kebuangan kecil juga Maka janganlah Kalian menghadap Kiblat Atau membelakanginya Terus gimana Tetapi syarriku Awgur ribuku Maka menghadap Madinah utaranya Maka berarti Tidak ada kemana Gampangannya Selatan kan Membelakangnya berapa Kemana Membelakangnya Ke utara kan Nah makanya Adisnya begini Syarriku Ke timur Atau ke barat Itu maksudnya Karena apa Arahnya ke selatan Membelakangnya Ke utara Ini contoh Adis Tekstnya begitu Kalau kita disini Kita terapkan Cari tekstual Jadi kan Karena apa Ke timur Berarti membelakangi Kalau kita disini Dari sahabat Dari sahabat Ibn Umar Dia katakan Irtako itu Aku pernah memanjat Rumah Saudara perbuanku Yaitu Habso Yaitu maksudnya Putrinya Umar Yang juga sekaligus Istri Nabi Korang itu Sahabat Berarti kemana Utara Kemudian Apa doanya Kiblatnya ke Selatan Waktu itu Membelakangi Iblat Ini Hadis Sohi yang kedua Jadi yang pertama Tadi apa Nabi melarang Membelakangi Iblat Tetapi di hadis ini Malah Nabi Membelakangi Iblat Dua-duanya Hadis Sohi Nah ini Bagaimana Kalau kita katakan Ini Dari hadisnya Kemudian apa Menjadikan Tiga pendapat Tadi Maka dalam Menghadapi Dua Besong ini Para ulama Terbagi dalam Tiga Madhab Pertama Madhab Aljamu Yaitu Menggabungkan Yang kedua Matarji Yang ketiga Madhab Ruju Iblat Asliya Iblat Waqu At-arudhu Wa'ani Bil-baru Asliya Ad-damal Hukni Jadi ketika Ada dua Hadis Yang bertentangan Maka Kembali Kepada hukumnya Apa Enggak ada hukumnya Itu mendapatkan Jadi Ada Apa Itu Begitu Kalau ada Hadis Bertentangan Satunya Menyuruh Satunya Memberitakan Ini kan bertentangan Isinya Kebalikannya Maka Dikembalikan Hukum Asalnya Apa Berarti Enggak ada Hukumnya Ad-damal Hukumnya Ini kita Berutama Hal Yang ketiga Yang pertama Itu apa Dipadukan Yang kedua Dipilih Salah satunya Mana yang kuat Yang ketiganya Ini karena Sama-sama Sohinya Tapi isinya Bertelak belakang Maka Dianggap Hilang hukumnya Berarti apa Boleh Ini jadi boleh Maksudnya Enggak ada hukumnya Jangan dihukumi Mau Menghadap Jangan dihukumi Karena Adisnya Bertelak belakang Ini Bertanya Kalau Mahadab Jem'u Gimana caranya Berarti Hadisnya Abu Ayyub Itu Adalah Ketika Di tempat Yang terbuka Itu caranya Ulama Oh berarti Hadis Abu Ayyub Itu adalah Yang tadi Dilarang Membelakang Yang terbuka Kalau di tempat Terbuka Tidak ada Sutro Enggak ada penghalang Sama sekali Sedangkan Hadisnya Ibn Umar Itu adalah Kalau di tempat Yang terbuka Tadi kok Ketauan Nginceng tadi Ibn Umar Ini kan Pas manjat Itu manjatnya Bukan karena Sengaja Nginceng Nabi Kebetulan punya Keperuan lain Tapi kemudian Melihat Nabi Artinya Normanya Nabi Nggak akan terlihat Karena apa Di dalam rumah Artinya ada Dinding Ada bangunan Itu Manjat Maliki Itu Dua-duanya Sohi Dua-duanya Dijalankan Hanya Dipahaminya Apa Hadisnya Tadi Apa Itu ketika Di Tanpa Penghalang Di Tempat terbuka Tanpa penghalang Kalau yang Ibn Umar Tadi Berarti Untuk yang Tertutup Itu Nah Pertama Keduanya Nah Yang kedua Dengan cara mentarjih Kita cara mentarjihnya Itu Bukan Dinyatakan Tidak sahih lagi Bukan Tapi maksudnya Dipilih Yang Abu Ayyub Karena apa Hadis Abdur itu Isinya Adalah Larangan Larangan Berarti Ada Hukum Sarab Itu apa Bisa makro Bisa Aram Jadi Ada Jelas Relaksinya Jangan Jelas Ada Kandungan Syariatnya Sedangkan Yang kedua Ini kan Penilaian Atau Yang Dilihat Oleh Ibn Umar Tentang Nabi Apa Namanya Buang hajat Membelakangi Gak ada hukum disitu Gak ada Hanya memberitakan Ibn Umar Hanya menyampaikan Dia melihat Nabi begitu Kan gak ada Hukumnya Apa-apa Berarti Yang digunakan Adalah Hadisnya Abu Ayyub Bukan Menyatakan Beritanya Tenggak Sohi Tetapi Karena Isinya Pertama Ada Kandungan Hukum Ini Larangan Yang kedua Gak ada Hukumnya Sama sekali Cuma Beritanya Ibn Umar Dan juga Gak disebutkan Nabi Proyeksi apa Hanya Penampakan Yang dilihat Ibn Umar Itu gak ada Hukumnya Sama sekali Tidak ada Kandungan Hukumnya Misalnya Sunnah Makro Gak ada Apalagi Kecuali Ada Penjelasan Bahwa Misalnya Hadis Abu Ayyub Adalah Belak Apa Duluan Hadis Nabi Ibn Umar Belakangan Itu lebih Membantu Berarti Hukumnya Apa Mubah Gak jadi Larang Gak jadi Anjuran Tapi Ulama Sampai dengan Tulisnya Kitab ini Tidak ada Yang tahu Mana yang duluan Di antara Dua Disini Apakah Duluan Yang Dilihat Ibn Umar Apa Duluan Abu Ayyub Yang Larangan Tadi Karena Gak ada Berita Tentang Kapan Periswa Itu Terjadi Kapan Nabi Melarang Kapan Ibn Umar Melihat Itu Maka Dikembalikan Murni Kepada Hukum Asal Yaitu Redaksi Ayat Maupun Hadis Yang Mengandung Hukum Sarak Apakah Perintah Larangan Itu Lebih Dikedepankan Lebih Dipilih Daripada Hadis Sebenarnya Informatif Deskretif Saja Kobaria Ini Pendapat Yang kedua Begitu Caranya Caranya Mengambil Hukum Nah Yang Ketiga Yang Ketiga Karena Dua Disini Sama-sama Sohihnya Tapi Satunya Larangan Satunya Berita Seperti Itu Ini Ada Kontradiksi Ada Komunikasi Secara Menempatkannya Tapi Diakui Sama-sama Sohihnya Maka Ini Bisa Membawa Kepada Keraguan Sebenarnya Bagaimana Ini Bagaimana Nabi Melarang Satu sisi Nabi Melakukannya Nah Kalau ada Ini Menjadikan apa Syak Bisa Melindulkan Keraguan Kalau ragu Maka Yuskitul Hukma Wairpahu Maka Hukumnya Dihilangkan Berarti Ya Sudah Jangan Dihukumi Apa-apa Kalau Karena Kalau Dihukumi Salah Satunya Seolah Mengingkari Hatis Satunya Kalau Satunya Dikatakan Boleh Seolah Mengingkari Yang Larangan Nabi Gitu Jadi Kalau Dipilih Menjadi Seolah Menganggap Hatis Satunya Itu Tidak Sohe Ini Tambah Apa Takut Ya Ulama Kalau mengatakan Begitu Atau Dipreses Demikian Nah Karena Itulah Akumnya Apa Ya Sudah Berarti Apa Wa Anau Kalah Hukumin Seolah Itu Tidak Hukumnya Jadi Wa Anau Kalah Hukumin Seolah Tidak Ada Hukumnya Maksudnya Apa Bikinlah Hukumnya Mau Dibilang Nabi Melakukannya Mau Dibilang Boleh Nabi Melarang Itulah Namanya Kebingungan Dalam bahasa Awam Kebingungan Dalam bahasa Ulama Terjadi Syak Atau Kebingungan Ketika Menetapkan Hukum Karena Sama Sama Sohinya Kecuali Kalau Jelah Satunya Sohinya Doib Itu Lebih Gampang Ini Masalahnya Sama Sohinya Hanya Satunya Hadis Adalah Kowli Satunya Hadis Filih Perbuatan Nabi Jama Kalau Di Dalam Mustalah Hadis Maka Hadis Filih Maaf Hadis Kowli Lebih Diutamakan Dibada Hadis Filih Tetapi Nyatanya Dalam Bab Ini Isinya Adalah Berkola Belakang Satunya Nabi Melarang Satunya Nabi Melakukan Apa yang Dilarangnya Nah Ini Maghap Yang memang Tidak populer Yang ketiga Ini Maghap Agdohiri Tetapi Hal ini Langsung Dibantah Atau Dikoreksi Oleh Ibn Hazm Yang itu Nanti Arahnya Apa Tidak Bisa Begitu Tetapi Itulah Ini Adalah Yang Pendapat Kedua Ini Pendapat Kedua Itu Apa Boleh Secara Mutlak Tadi Karena Ini Karena Hadisnya Dua Hadisnya Itu Dipandang Bikin Ragu Untuk Menetapkan Hukum Ya Maka Akhirnya Apa Ya Sudah Ditinggalkan Hukumnya Menjadi Apa Kehukum Asal Yaitu Apa Tidak Ada Hukum Ada Hukum Gimana Ya Karena Gak Ada Mau Dilarang Gak Ada Hukum Berarti Apa Menjadi Mubah Menjadi Boleh Makanya Ya Jusu Mutlakon Itu Boleh Secara Mutlak Itu Dasarnya Apa Dasarnya Dua Hadis Tadi Yang Melarang Mutlak Dasarnya Hadis Tadi Membolehkan Mutlak Dasarnya Hadis Tadi Yang Membolehkan Kalau Tertutup Dan Tidak Boleh Kalau Terbuka Juga Dasarnya Dua Hadis Tadi Inilah Yang Perlu Ditambil Hukum Muslimin Ya Sebagian Besar Dari Perbedaan Pendapat 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 Itu Bukan Antara Satunya Pakai Dari Satunya Enggak Pakai Dari Itu Enggak Pernah Ada Tidak Pernah Ada Ceritanya Imam Madhab Yang Empat Itu Ketika Bidah Pendapat Satunya Pakai Dari Satunya Enggak Pakai Dari Itu Mustahil Untuk Sekali Perulama Madhab Itu Tingkatnya Mustahil Ada Ulama Madhab Di antara Empat Madhab Itu Yang Menyelisih Bidah Dengan Ulama Yang Lainnya Dengan Argumen Yang Tidak Pakai Dari Itu Tidak Ada Yang Ada Bidah Dalam Memahami Dari Kalau Sama Kayak Ini Dari Yang Sama Rujukannya Sama Bedanya Cara Memahaminya Satunya Lagi Bidah Dari 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 Tapi Dari Misalnya Ayat Bukan Itu Satunya Pake Ayat Ini Satunya Pake Ayat Yang Lainnya Satunya Pake Hadis Yang Lainnya Itu Yang Terjadi Cuma Dua Itu Saja Selebihnya Itu Fitnah Kalau Sampai Kita Mengatakan Ini Ada Ulama Madhab Yang Ini Pakai Al-Quran Sunnah Yang Ini Hanya Pakai Rok Yunya Ini Adalah Fitnah Dan Pembodohan Yang Tidak Boleh Di Apa Di Harus Diluruskan Yang Itu Saya Bisa Saya Sampaikan Sehingga Apa Sehingga Dari Tiga Ini Silahkan Jadi Nggak Mau Pilih Yang Mana Mau Boleh Serah Mutlak Ada Pijakannya Tidak Boleh Juga Ada Pijakannya Boleh Kalau Tertutup Nggak Boleh Terbuka Juga Ada Pijakannya Kan Dipilih Yang Karena Dalam Praktiknya Memilih Untuk Apa Pertama Itu Juga Juga Tidak Melanggar Kepada Kedua Yang Ketiga Karena Meskipun Yang Tadi Melarang Tingkatannya Tidak Sampai Haram Tapi Makros Sehingga Dalam Aplikasi Kita Cara Umat Misalnya Selama Kita Bisa Menghindari Untuk Supaya Tidak Selama Kita Bisa Tidak Menghadap Atau Melayu Qiblat Maka Kita Usahakan Untuk Tidak Menghadap Atau Melayu Qiblat Itu Merangkum Tiga Pendapat Artinya Buli Serah Mutrat Tidak Hukum Ya Kita Tidak Bentang Atau Kemudian Ada Pengecolian Untuk Yang Terbuka Buli Juga Tidak Melanggar Pendapat Yang Ketiga Ketiga Tidak Terlanggar Makanya Kalau Kita Ateb Namanya Ar-ruju Apa Namanya Minahilab Maaf Al-Qurus Minahilab Itu keluar dari Perbedaan Caranya Apa Kalau kita Umat Yaitu Usahakan Untuk Tidak Menghadap Atau Membelagangi Hibnat Makanya Ini termasuk Kategori Apa Adab Yang Diperselisihkan Itu Menghadap Termasuk Adab Yang Dikecuali Apa Diperselisihkan Namanya Adab Bila sampai Tingkatan Haram Kalau Melanggarnya Karena Itu Praktisnya Apa Diupayakan Jangan Sampai Kita Mengagab Akan Belakangi Wala Musab Itu Saya Kira Kalau Sudah Masuk Suruh Kita Tutup Saja Kalau Ada Aijab Atau Diskusi Kita Sekarang Setelah Kita Akhirnya Dengan Doa Al-Qurus Subhanallah Al-Qurus 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Al-Qurus 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 Al-Qurus